Intro Hey, hello Balik lagi di channel spoiler moon Dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk comic magic emperor nya Nah, seperti biasa karena hari ini bukan hari kamis dan minggu Maka hari ini adalah bonusan Ya, bang kenapa kok akhir-akhir ini? Updatenya malam terus Ya, yang pertama kemarin itu lagi memadaman Lalu yang kedua kemarin karena lagi banyak job Jadi, ya harus winter-winter untuk mengatur jam Ya, yang penting sih kalau gue mah masih tetap update sesuai dengan jadwal yang sudah gue buat Yaitu kamis dan minggu Nah, kalau bonusan kayak gini otomatis ya sebisanya gitu ya Jadi, semoga kalian bisa mengmaklumi semua itu Dan kemudian kalau misalnya ada yang mau support Mimin, mau dukung Mimin Boleh banget loh, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi Ada link Saweria dan juga Paypal Ataupun kalau misalnya mau transfer via Reckoning juga bisa via Reckoning BRI Itu ada di kolom deskripsi, silahkan kalau misalnya abang-abang agak-agak mau nyawar Mimin Nah, kita akan lanjutkan lagi ke part berikutnya Part 63 Yang mana disini kita akan membahas dari bab 400 sampai dengan 402 Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya Hari-hari pun berlalu dan kini akhirnya hari ulang tahun kaisar yang ke-100 telah tiba Para pejabat dan semua keluarga yang ada di kekaisaran bersiap untuk pergi ke pestanya Selain mereka, para pasukan dari kerajaan Indurong pun kini dipanggil untuk datang ke acara ini Di sisi lain, di dalam kediaman keluarga Luo Saat ini Suovan tampak sedang dirias Dia yang sebelumnya selalu cuek dengan penampilannya Tapi kini dia harus berpakaian rapi untuk datang ke pesta kaisar Saat dia bersiap-siap, wajahnya pun tampak menunjukkan senyuman jahat khas miliknya Seolah dia memang sudah menantikan hari ini Dia kemudian tampak bergumam Akhirnya hari ini tiba Ini akan menjadi awal dan akhir dari segalanya Ayo lihat siapa yang akan berdiri terakhir Kata Suovan dengan penuh ambisi Lalu setelahnya dia pun kemudian berbalik dan meninggalkan ruangannya Di luar saat ini semua orang sudah siap Dan sejak tadi mereka itu hanya menunggu Suovan Lalu saat Suovan keluar, mata mereka pun tampak berpinar Mereka terpukau dengan ketampanan dari Suovan saat ini Ya selama ini Suovan memang terlalu sibuk untuk bertarung Sampai dia melupakan untuk berpenampilan yang baik Jadi hari ini adalah hari yang spesial bagi semua orang Terutama para gadis yang memuja-muja Suovan Komandan Pang kini tampak tertawa dan mendekati Suovan Saudara Zuo, sekarang kamu terlihat sangat siap untuk kencan buta Aku yakin akan ada banyak gadis yang terpesona dengan ketampananmu Mendengar ini Yunhai pun ikut menganggukkan kepala dan setuju dengan ucapan dari Komandan Pang Setelah itu Suovan pun kemudian berkata Ini adalah hari ulang tahun dari Kaisar Jadi bagaimana mungkin aku tidak memberinya wajah Lagipula dia juga adalah orang yang menjadikanku sebagai pelayan nomor satu di dunia Saudara Zuo, Anda biasanya tidak mau menyandang gelar itu Tapi kenapa hari ini tampaknya kamu berbeda Kata Komandan Pang dengan wajah yang sedikit terkejut Suovan sendiri menggelengkan kepalanya dan dia tidak menjawab Kini dia justru datang kepada Yanhai Dia berkata dengan wajah serius Yanhai, tidak peduli apapun yang terjadi nanti Kamu tidak boleh panik Sebagai kepala keluarga itu adalah kemampuan dasar yang harus kamu kuasai Yunhai terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Suovan Dia tidak tahu apa alasan Suovan mengatakan ini Tapi dia tahu kalau Suovan saat ini sedang serius Jadi Yunhai pun kemudian segera mengangguk Setelah mendapatkan jawaban dari Yunhai Suovan kemudian berbalik dan melihat keempat kurcaci yang juga ada di sana Kalian berempat Aku sudah memberi kalian perintah tadi malam Apa kalian masih mengingatnya? Kurcaci pertama berkata dengan penuh percaya diri Steward Suho tidak perlu khawatir Kami ingat semuanya Lagipula apa yang anda minta itu adalah keahlian utama dari kami Suovan apa yang kau rencanakan? Tanya Yun Chang yang merasakan keanehan dari obrolan mereka ini Tapi Suovan tidak berniat untuk menjelaskannya pada Yun Chang Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian tersenyum Tidak ada yang penting Ayo sekarang waktunya kita untuk berangkat Kata Suovan untuk mengalihkan pembicaraan Yun Chang ini melirik Suovan dengan tatapan yang curiga Tapi dia tidak bisa mencari tahu lebih dalam Lagipula sekarang mereka juga memang harus segera berangkat Lalu saat hendak naik ke kereta kuda Yun Chang kembali dibuat terkejut oleh Suovan Karena Suovan tidak berjalan menuju ke kereta kuda yang biasanya mereka bertiga naiki Tentunya salah satunya dengan Yun Hai Karena secara struktural baik Yun Hai ataupun Yun Chang itu adalah atasan dari Suovan Jadi sebagai pengurus rumah tangga seharusnya dia itu bersama dengan kedua orang ini Tapi kali ini sungguh berbeda Suovan justru berjalan menuju ke arah kereta kuda yang biasanya dinaiki oleh Suang Er Karena kejadian ini tentu saja Suang Er pun tersipu malu Dia melihat Suovan yang berjalan ke arahnya Di sini Suang Er ingin menolak Tapi Suovan segera merahitangannya dan menarik Suang Er Ini Suovan tersenyum jahat dan berkata Suang Er, apa kamu tidak mau satu kereta denganku? Eh tidak, bukan seperti itu maksud saya Tapi Nona Luo dan yang lainnya bagaimana? Kata Suang Er dengan wajah kebingungan Tapi Suovan sama sekali tidak memperhatikannya Lalu dia kemudian berkata lagi Jika memang kamu tidak keberatan, maka segeralah naik Mulai sekarang kamu harus terbiasa dengan situasi ini Karena kita akan pergi bersama di masa depan Apa? Kata Suang Er dengan wajah terkejut Sekaligus pipinya kini menjadi merah karena merasa malu Dia tidak bisa memahami maksud tersembunyi dari Suovan Tapi satu hal yang pasti Saat ini jantungnya berdebar-debar Setelah itu Suovan pun membantu Suang Er naik ke dalam kereta Dan Suovan juga menyusulnya naik ke dalam kereta Setelah itu mereka pun akhirnya berangkat Dan setelah beberapa waktu Mereka akhirnya sampai di depan gerbang kota kekaisaran Ini adalah satu-satunya akses untuk masuk ke dalam kediaman kaisar Dan seluruh keluarga kekaisaran Saat mereka datang Di depan sana sudah terlihat ada Yuen Chong, Yuen Yong, dan juga Yang Satunya siapa namanya? Lupa saya Yang pangeran pertama Mereka semua di sana datang untuk menyambut tamu Sama seperti pelantikan pilar ke-8 yang lalu Melihat Suovan Yuen Chong kemudian tampak tersenyum Dan segera menghampiri mereka Pintu kereta kuda pun kemudian terbuka Dan Yun Hai serta Yun Chang tampak keluar dari kereta yang pertama Hal ini tentu membuat Yuen Chong bertanya-tanya Kenapa Suovan tidak ada di sana? Apakah Suovan tidak ikut serta dalam acara ini? Pikirnya Tapi kemudian kereta kedua terbuka dan disanalah Suovan turun bersama dengan Suang Er Melihat kemesraan ini Yun Chang wajahnya menjadi memerah karena marah Dan dia benar-benar termakan oleh api cemburu Saingnya Suovan sama sekali tidak menghiraukan Yun Chang sama sekali Dia tetap bersikap seperti biasa saja Di sisi lain Pangeran kedua yang kini melihat Suovan dan Suang Er begitu akrab Dia menjadi semakin ketakutan dan merasa bersalah karena kejadian sebelumnya Oh, Saudara Zuo Tampaknya kamu telah menemukan pujaan hatimu yang lain disini Sungguh luar biasa Tapi bagaimana bisa kamu membiarkan saudaramu ini melacang sampai sekarang Kata Yun Chang dengan tatapan yang sedih Suovan sama sekali tidak menyangkal kata-kata ini Dia hanya melambaikan tangannya sambil tertawa Suovan kemudian berkata Gendut Sejujurnya semua keindahan yang datang sebelumnya itu hanyalah kepalsuan Tapi kali ini aku benar-benar menemukan yang sebenarnya Mendengar hal ini, baik Suang Er ataupun Yun Chang Keduanya menoleh ke arah Suovan bersamaan Wajah mereka terkejut Terutama Yun Chang yang saat ini seperti tersambar oleh petir yang besar Sesungguhnya, ini adalah kali pertama Suovan mengakui perasaannya di hadapan semua orang Bahkan dulu saat dia bersama dengan Juju, dia tidak mengatakan hal seperti ini Ini sungguh sesuatu yang tidak terduga Yun Chang ini mulai berpikir ulang Apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran Suovan itu Apa dia mengatakan itu karena dia tidak bisa memiliki Ning Er Lalu memilih gadis yang mirip dengan Ning Er Kini wajah Yun Chang benar-benar tampak pahit dan dia sakit hati Di sisi lain, pangeran pertama tertawa dan kemudian memberikan selamat pada Suovan Jika memang demikian, maka saya ikut senang dan mengucapkan selamat pada saudara Suo Kamu adalah pelayan nomor satu di dunia dan nona Suang adalah gadis suci Kalian benar-benar adalah pasangan yang sempurna Mendengar ini Suovan mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan bangga Sedangkan Suang Er tampak tersipu malu dan menundukkan kepalanya Baiklah kalau begitu, mari semuanya masuk dan kita pergi ke tempat perjamuan Kata pangeran pertama sambil melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk masuk Kini mereka berjalan, Suovan berada di sebelah Suang Er Setelah beberapa saat, mereka masuk ke ruangan yang ada di sana Dan Suovan dapat melihat bahwa semua orang penting telah berkumpul Termasuk salah satunya adalah Suki Chang Feng ataupun Dugu Santian Keluarga ketujuh dan juga yang lainnya Bahkan, para pasukan dari kerajaan Inurong pun tampak ada di sana dan berbaur Kini Suovan melirik calahan dan juga Zebie Yang juga ada di sana saat ini Lalu kemudian dia tampak tersenyum jahat Ini membuat kedua orang itu merasa sangat geram Sekaligus ada sedikit rona ketakutan di mata mereka Sedangkan Han Tiemo dan Tuobal Yu Feng Kini juga tengah mengamati Suovan dengan cermat Steward Zuo, sepertinya kamu sudah mendapatkan wanita yang baru lagi Kata seorang wanita dengan suara yang mecek Suovan kemudian menoleh dan melihat bahwa ternyata itu adalah pengawas Bioni dari Menara Huayu Seperti biasa, pengawas Bioni selalu bersama dengan King Chaikin Selain itu di sana juga ada Jubijun dan beberapa orang lainnya Bioni, tutup mulutmu Kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu Kata Jubijun sambil memlototi pengawas Bioni Jubijun kemudian menoleh lagi ke arah Suovan dan dia berkata Steward Zuo, maafkan dia Dia memang sulit untuk mengendalikan mulutnya Tolong jangan diambil hati Tidak perlu khawatir Lagi pula itu adalah kenyataan Hari ini aku sudah memilih pasanganku yang baru Kata Zuo Fan dengan santai Dan Zuo Fan kemudian menarik suang air ke dalam pelukannya Melihat hal ini pengawas Bioni menjadi semakin panas dan marah Tak terkecuali wanita-wanita lain yang berasal dari Menara Huayu Banyak dari mereka yang merasa geram pada Zuo Fan Karena menurut mereka Zuo Fan telah menghianati Patriak King Chen Meski ditatap oleh banyak mata Zuo Fan sama sekali tidak bergeming Dia tetap cuek dan tidak peduli Sedangkan suang air sudah seperti kepiting rebus karena merasa sangat malu Di sisi lain Yun Chang yang dari tadi melihat Zuo Fan dan suang air tidak bisa menahan kepedihan di dalam hatinya Kini matanya pun mulai berkaca-kaca dan hendak menangis Tapi sekarang acara sudah akan dimulai Pangeran pertama kini maju paling depan Dan dia kemudian membuka sambutan Hari ini adalah hari peringatan ulang tahun dari Kaisar yang ke-100 Terima kasih atas kehadiran semua orang yang ada di sini Termasuk para pasukan dari Kerajaan Inurong Mereka telah datang dari tanah yang jauh dan ini adalah bukti dari Rahmat Suci yang melindungi mereka Hari ini akan menjadi tanda lahirnya persaudaraan dari kedua belah pihak Kata pangeran pertama yang kemudian dia masih melanjutkan pidatonya Di sisi lain, Liu Feng dan orang-orang dari Kerajaan Inurong tampak tersenyum Meski jauh di dalam hati mereka, mereka itu banyak merencanakan hal-hal yang tidak diketahui orang lain Hari ini akan menjadi harinya Inurong Jadi ucapan terima kasih itu benar-benar tidak dibutuhkan Itulah yang ada di pikiran dari Kerajaan Inurong Kita akan bergeser lagi dan menembus dinding Di sana, di dalam ruangan milik Kaisar Kaisar tengah bersiap-siap dengan pakaiannya yang megah Setelah itu, dia pun berkata Apakah semuanya sudah datang di sini? Segera bayangan hitam muncul di belakang Kaisar dan bersujud Benar yang mulia, semuanya sudah datang sesuai dengan rencana Tolong berikan perintah Anda Kaisar tersenyum lalu berkata Akhirnya, semua bidak telah berada di posisinya Sekarang permainan akan segera dimulai Hari ini perintah mutiara rahasia seribu tahun akan terlaksana di bawah tanganku Akhirnya, kekaisaran akan sepenuhnya menjadi milikku Kata Kaisar dengan penuh kemenangan Lalu setelah itu, dia pun mengepalkan tangannya dan berbalik menuju ke ruang perjamuan Di ruang perjamuan, teriakan kembali terdengar Yang mulia sudah datang Seorang prajurit memberikan pengumuman Lalu setelahnya, Kaisar datang dengan jubah naga yang ada di bungkungnya Benar-benar, kali ini dia tampak berbeda dan begitu berwibawa Ketika ketiga pangeran melihat hal ini, mereka segera memberikan jalan dan memberikan hormat pada Kaisar Lalu setelahnya, semua orang yang ada di sana pun mengikutinya termasuk pasukan dari kerajaan Inurong Untuk memberikan hormat pada Kaisar Setelah itu, Kaisar kemudian berjalan menuju ke arah tahta dan kemudian dia berkata Hari ini adalah hari ulang tahunku dan seluruh Kekaisaran ikut merayakannya Aku harap hari ini semua orang dapat bergembira dan berpesta termasuk para tamu dari kerajaan Inurong Sekarang, bersenang-senanglah dan nikmatilah acaranya Baik yang mulia, panjang umur yang mulia, panjang umur yang mulia Kata semua orang sambil memberikan penghormatan Setelah itu, pangeran pertama kemudian bangkit dan mengambil dua langkah ke depan Dia kemudian mendatang Kaisar dan memberikan hormat Selamat ulang tahun yang keseratus ayah Seluruh negeri ikut bersuka cita karena umur panjang ayah Kali ini, saya ingin memberikan hadiah ulang tahun pada ayah Yuenbo, kamu selalu pandai seperti biasanya Aku yakin, kado ulang tahun yang kamu berikan pun pasti menakjubkan Tunjukkanlah, kata Kaisar sambil tersenyum Setelah itu, dua orang pelayan pun berjalan maju dan tampak membawa sebuah gulungan besar ke arah Kaisar Setelah itu, mereka kemudian membuka gulungan itu dengan perlahan Lukisan yang tegas tergambar di sana Itu adalah naga dengan poeniks yang tampak sedang saling bertarung Tapi yang lebih istimewa dari lukisan itu adalah mengeluarkan energi yang luar biasa Bahkan sampai membuat gambar itu terasa seperti hidup dan nyata Seolah-olah gambar-gambar itu bisa keluar dari dalam lukisannya Dan dari sudut kanan, lukisan itu terdapat tiga kata yang memiliki karakter kuat Itu adalah Dan Ginsen Semua orang terpana dengan hadiah ini Bahkan Liu Feng tidak bisa menahan rasa keterkejutannya Dia sampai berseru Apakah ini kemampuan dari Putra Mahkota? Bahkan dia bisa mendapatkan kaligrafi dalam lukisan buatan Jiang Sen Seiji Dan Ginsen Benar Tuan muda Duoba memang memiliki mata yang bagus Ini adalah maha karya yang diturunkan oleh senior Jiang Sen Seiji Kata pangeran pertama Sambil membanggakan dirinya Soban sendiri awalnya hanya melirik gambar rusak itu Dia tidak terlalu tertarik dengan seni seperti ini Lagipula di dunia ini kekuatan adalah sesuatu yang lebih berarti Daripada sekedar hobi barang-barang antik Tapi setelah melihat kedalaman lukisan itu Soban perlahan bisa mengetahui kenapa Liu Feng begitu terkejut ketika melihat lukisan ini Setelah itu pangeran pertama kemudian kembali menjelaskan Sama seperti yang semua orang tahu Bahwa 800 tahun lalu senior Jiang Sen Seiji memiliki nama yang luar biasa besar Terlebih setelah dia memanifestasikan kekuatannya dalam seni dan kaligrafi Dia bahkan memimpin 10 sekte besar dan menjadi nomor 1 di seluruh benua Mendengar hal ini semua orang yang hadir memandang pangeran pertama dengan ekspresi tajuk Soban sendiri sedikit merubah pandangannya Ya ini adalah sebuah cerita lama yang sangat wajar kalau Soban tidak mengetahui detailnya Setelah itu pangeran pertama kembali berkata Menurut cerita yang ku dengar ini adalah mahakarya terbaik dari senior Jiang Sen Senji Dan dia juga telah menyelipkan maksud tersembunyi di dalam lukisan ini Jika seseorang bisa memecahkannya mungkin itu akan menjadi anugerah besar bagi orang itu Dia akan mewarisi keinginan dari senior dan dia yang akan membangun dunia Semua orang terpukau dengan ucapan ini Bahkan Liu Feng tampak serius mendengarkan pangeran pertama sambil melihat gulungan itu Ini dia mulai berpikir bahwa jika sampai lukisan ini jatuh ke tangan kaisar Maka itu akan menjadi berita buruk bagi kerajaan Inurong Maka apapun yang terjadi mereka harus mendapatkan lukisan ini Kini Liu Feng dan Han Tiemo keduanya saling memandang satu sama lain dan memiliki pemikiran yang sama Namun setelah itu tiba-tiba sebuah suara kembali terdengar Yang mulia Jika diizinkan maka saya ingin bertanya sesuatu Semua orang menoleh ternyata sumber suara itu tak lain adalah Suofan Lalu Suofan melanjutkan Dikatakan bahwa senior ini menghilang 800 tahun lalu dan tidak ada yang bisa menemukan jejaknya Lantas bagaimana bisa anda mengatakan kalau lukisan ini adalah yang asli Kerumunan orang itu mulai berbisik dan beberapa tampak menahan tawa mereka Karena mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Suofan itu memang masuk akal Lagi pula meskipun lukisan ini adalah benda yang asli Tapi selama tidak ada yang bisa memecahkan rahasianya maka itu tidak lebih dari sekedar hiasan saja Itu sungguh tidak layak untuk dikategorikan sebagai hadiah pada kaisar Di sisi lain Han Tiemo dan Liu Feng terdiam untuk beberapa saat Memikirkan apa yang dikatakan oleh Suofan itu memang ada benarnya Lagi pula jika mereka tidak bisa menemukan kuncinya maka lukisan itu tidak akan mengancam mereka juga Jadi untuk apa menjadi panik Mendingerin wajah dari pangeran pertama pun memerah dan diam melirik Suofan dengan tatapan tajam Ada kemarahan jauh di dalam hatinya Tapi dia harus tetap mempertahankan topengnya yang lembah lembut dan baik hati Tapi kejadian ini benar-benar membuatnya merasa malu karena Suofan telah menghancurkan nilai dari hadiahnya di depan semua orang Kini usahanya selama ini tampaknya akan sia-sia Di sisi lain kaisar kini tampak tertawa dan melambaikan tangannya Pangeran, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya Lagi pula kamu melakukan ini untukku dengan tulus hati Ini adalah bekal untuk menjadi seorang penguasa yang diidamkan oleh rakyatnya Walaupun mungkin lukisan ini tidak lebih dari sekedar hiasan Tapi benda ini adalah maha karya dunia Jadi aku dengan senang hati akan menerimanya Terima kasih ayah atas pengertian anda Kata pangeran pertama dengan segera mengepalkan tangannya Dia sadar bahwa kaisar saat ini sedang menyelamatkan dirinya dari rasa malu di hadapan semua orang Baiklah, ini adalah hadiahku untukmu Berikan hadiahnya Kata kaisar lalu segera seorang pelayan dari sisinya berjalan ke arah pangeran pertama dengan membawa sebuah kotak kayu Saat sudah ada di depan pangeran pelayan itu kemudian membuka kotak kayu itu Dan sebuah batu rubi terlihat berkilau dan tampak menawan Pangeran, kamu adalah putra sulungku dan aku harap kamu selalu dalam lindungan kebenaran dan dilimpai keselamatan Terima kasih ayah atas hadiahmu Kata pangeran dengan penuh rasa hormat Tampak sekali kebahagiaan terpancar dari wajahnya Kemudian setelah itu pangeran pertama membungkuk dan mundur Ini adalah giliran dari pangeran kedua Pangeran kedua melangkah maju dan tampak membungkuk Selamat ulang tahun ayah Semoga anda berumur panjang Tolong terimalah hadiahku yang mungkin tidak seluar biasa milik kakak pertama Tapi ini adalah bukti dari ketulusan hatiku Ketika selesai mengatakan itu Cahaya melintas dari tangan pangeran kedua Lalu sebuah tombak menghantam tanah tepat di depan kaisar Panjangnya kurang lebih sembilan kaki Dan memancarkan aura penindasan Kejadian ini sungguh seperti penyerangan terhadap kaisar Anakku, ini wajah kaisar kini tampak terkejut Dan dia menahan kepalanya dengan tangannya Kedua putranya ini memang sangat bertolak belakang Yang pertama selalu lembut Dan sedangkan yang kedua itu terlalu barbar Bahkan tanpa rasa bersalah Pangeran kedua tampak tertawa dan menyombongkan dirinya Ayah, ini adalah hadiahku untukmu Nikmatilah Ini adalah tombak pemecah awan Senjata spiritual tingkat 8 Dan sangat langka di dunia ini Aku butuh perjuangan ekstra untuk mendapatkannya hanya untuk ayah Kaisar lagi-lagi menghela nafas Dia kemudian berkata Tapi anakku, apa yang kamu inginkan dengan memberiku tombak ini? Kata kaisar sambil tertawa garing Pangeran kedua tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar Seolah ayahnya itu kurang suka dengan hadiahnya ini Hal ini membuat dia merasa sangat malu Lagi pula, kenapa kaisar masih menanyakan hal konyol seperti ini? Tombak itu sangat berguna untuk bertarung ataupun membela diri Pikir pangeran kedua Lalu setelahnya pangeran kedua pun tampak protes Ayah, tolong hargai pemberianku ini Bunda ini lebih berguna daripada lukisan kakak pertama Ketika mendengar hal ini Baik Zofan ataupun semua orang yang ada di sana hanya bisa mengelah nafas Karena ketidakpekaan dari pangeran kedua itu Ya memang, pikiran pangeran kedua itu terlalu sederhana Dan hanya memikirkan soal kekuatan saja Jadi dia itu tidak menyadari Kalau kaisar itu sudah terlalu tua saat ini Dan dia juga bukanlah seorang petarung Jadi, hadiah ini tentu tidak cocok untuknya Kecuali kalau dia memberikannya pada zantian Maka itu jauh lebih masuk akal Kaisar kini hanya bisa mengelah nafas panjang Karena kebodohan anaknya ini Setelah itu, kaisar pun kemudian angkat bicara Baiklah, aku akan menerima hadiah ini Namun, hadiah ini tidak bisa kugunakan secara maksimal Karena itu, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiahku untukmu Semoga dengan tombak ini kamu bisa melindungi tanah air dan keluarga Seperti yang dikatakan oleh kaisar Kemudian, kedua orang pelayan yang ada di sampingnya mengambil tombak itu Dan kemudian menyerahkannya pada pangeran kedua Melihat hal ini, pangeran kedua merasa sangat kesal dan buru-buru berkata Tunggu ayah, bukankah ini sama saja dengan kamu tidak menghargai hadiahku? Tombak ini adalah senjata roh tingkat delapan yang sangat kuat Bagaimana bisa Anda menilai benda ini lebih rendah daripada lukisan yang diberikan oleh kakak pertama? Tolong ayah, pertimbangkan kembali keputusan ini Kaisar hanya bisa menggelar nafas lagi dan lagi Lalu, dia kemudian menatap pangeran kedua dengan dingin Anakku, kamu harus mengingat ini Benda itu sekarang adalah hadiahku untukmu Karena itu tidak akan berguna untukku Jadi, kamu harus menerimanya Apa kamu mengerti? Niat membunuh Kaisar sampai bocor karena kesal pada putranya ini Dan karena itu, pangeran kedua pun menjadi sangat ketakutan saat merasakan tekanan yang dikeluarkan oleh ayahnya Dia segera mengangguk dan memasukkan kembali tombak itu ke dalam cincin penyimpanannya Melihat hal ini, Kaisar kemudian tersenyum dan mengangguk dengan puas Namun, semua orang yang ada di sana tampak suram Karena niat membunuh Kaisar tadi itu ikut mereka rasakan Sekarang, Chong R Kamu sudah pergi ke berbagai tempat dan pastinya kamu memiliki pengetahuan yang luas Jadi, pasti sekarang kamu telah mengumpulkan berbagai hal yang menarik Lalu apa hadiah yang kamu siapkan untukku? Aku penasaran ingin melihatnya Kata Kaisar Yuen Chong kini tampak gemetar dan dia pun sampai berkeringat Lalu dengan ekspresi malu-malu dia maju ke depan Sebenarnya, ayah Aku sangat ingin memberikanmu hadiah yang besar dan luar biasa Tapi, aku teringat akan sesuatu Tidak perlu basa-basi Katakan saja Kata Kaisar dengan wajah yang muram Yuen Chong terkejut lalu dia berkata lagi dengan malu-malu Tapi, ayah ini adalah sebuah kebenaran Ayah adalah penguasa dari seluruh Kekaisaran dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milikmu sendiri Jadi bagaimana mungkin aku akan mengambil apa yang menjadi milikmu dan memberikannya sebagai hadiah? Karena itu, ayah Ya, 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 aku mengerti Kamu memang tidak berniat memberiku hadiah Meski utusan dari kerajaan Ninurong yang bukan merupakan keluarga ku saja memberikan hadiah mereka untukku Sepertinya aku tidak bisa mendidik anakku sendiri dengan baik Kata Kaisar dengan wajah kecewa Tidak, ayah Bukan begitu maksudku Aku berpikir bahwa barang apapun pasti ayah bisa mendapatkannya Maka aku ingin memberikan hadiah yang berasal dari diriku sendiri Sebagai bukti rasa hormat dan cintaku padamu Karena itu aku mencari seorang guru untuk mengajariku tarian ulang tahun sebagai simbol dan doa Supaya ayah tetap sehat dan bahagia Kata Yuan Chong Lalu Yuan Chong segera melambaikan tangannya dan seorang musisi segera memainkan musik Yuan Chong mengambil satu langkah ke samping dan mulai menari Sayangnya kita tidak boleh berharap terlalu tinggi bahwa tarian itu mungkin indah Karena ini ditarikan oleh Yuan Chong yang mungkin beratnya kini sudah mencapai 500 kg Dia mengeliat kesana kemari dan sesekali melompat-lompat Lompatan ini benar-benar seperti sebuah gempa lokal Meja sampai bergetar dan beberapa hidangan sampai berjatuhan Gerakan itu terus ia ulangi dan lantai ruangan itu sampai retak karenanya Melihat hal ini orang-orang yang disana sampai ingin muntah karena merasa geli dan jijik Begitupun kaisar Semakin lama dia memperhatikan ini dia menjadi semakin geram Kemudian kaisar pun berteriak Berhenti Yuan Chong segera berhenti dan musik pun ikut berhenti juga Wajahnya tampak polos dan dipenuhi dengan keringat Dia memandang kaisar dengan tetapan penuh harapan supaya kaisar menyukainya Tapi sayang sekali itu tidak akan pernah terjadi Wajah kaisar kini tampak suram dan dia tampak marah Chong R Lain kali ajaklah gurumu untuk menemuiku Aku berjanji aku tidak akan membunuhnya Sekarang kembalilah ke tempat dudukmu Kata kaisar dengan suara dingin Yuan Chong hanya bisa tertunduk dan kembali ke tempatnya Dia tidak menyangka kalau hadiah yang sudah ia siapkan itu sama sekali tidak menggerakkan hati kaisar Dia sangat sedih karena merasa telah membuat sebuah kesalahan besar Pangeran pertama kini tampak menggelar nafas lalu berkata pada kaisar Ayah Meski tarian adik ketiga itu tidak terlalu anggun Tapi dia melakukan ini dengan sepenuh hati Mohon ayah pertimbangkan ini dan memberinya hadiah sama seperti kami Kenapa aku harus memberinya hadiah Kata kaisar dengan wajah dingin Jadi disini tuh seperti kalau misalnya lu ulang tahun lu ngasih hadiah Nah yang ulang tahun juga ngasih hadiah balik Ini untuk kaisar Berlaku untuk kaisar Tapi disini Yuan Chong tidak diberi hadiah Pangeran pertama kemudian sekali lagi membungkuk dan berkata Ayah Tidak bisakah anda melihat cinta yang ditunjukkan oleh adik ketiga Dia melakukan ini semua dengan tulus Jadi saya pikir dia juga berhak mendapatkan hadiah yang sama seperti saya ataupun adik kedua Mohon ayah pikirkan ini sekali lagi Aku tidak akan melakukannya Setiap orang yang datang kemari memberikan ku hadiah Karena itu aku memberi mereka hadiah juga Sedangkan Chong R bahkan tidak memberikan apapun yang bisa disebut sebagai hadiah Maka dia tidak pantas untuk mendapatkan hadiah dariku Kata kaisar Tapi ayah Ini akan terasa tidak adil Kata pangeran pertama Diam Bentak kaisar Wajahnya kini menjadi dingin dan kemudian menatap pangeran pertama Pangeran Kamu seharusnya sadar akan hal yang boleh dan tidak boleh kamu langgar Mendengar ini Yuan Chong buru-buru berdiri dan menghentikan kakaknya Kakak Aku tidak apa-apa Lupakan saja soal ini Lagi pula sekarang aku sadar kalau aku memang tidak pantas untuk mendapatkan hadiah Kakak tidak perlu membela aku sampai seperti ini Kata Yuan Chong dengan wajah yang sedih Pangeran kedua tampak menjibir dari samping saat melihat ini Seorang munafik dan satu lagi adalah badut keliling Mereka seolah ingin menunjukkan betapa dalamnya persaudaraan mereka Tapi sungguh tidak berguna Pangeran pertama kini justru merasa sangat kesal Terlebih saat kaisar membentaknya dan memperingatkannya akan statusnya sekarang Pangeran pertama masihlah seorang putra mahkota dan dia tidak pantas untuk menentang kata-kata dari kaisar Terlebih karena saat ini Yuan Chong justru terlihat seperti membelanya Ini membuatnya menjadi semakin muak dan kemarahannya pun memuncak di dalam hatinya Setelah itu para pejabat dan juga pasukan dari kerajaan Inurong bergantian untuk memberikan hadiah pada kaisar Dan begitu juga kaisar Dia memberikan hadiah juga pada mereka satu persatu Lalu tibalah saatnya Sosok cantik maju ke depan dan kemudian mengepalkan tangannya Yang Ning mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah Semoga anda selalu sehat dan dapat mencapai kejayaan serta umur panjang Kaisar melihat Yang Ning dengan senyuman di wajahnya Dia kemudian berkata Yang Ning Apa yang kamu mau berikan pada ayahmu ini? Yang Ning kemudian berkata Saya tidak bisa menemukan apapun yang pantas Tapi saya rasa permata ini terlihat sangat cantik seperti diriku Jadi saya memberikannya supaya ayah selalu ingat padaku Kata Yang Ning sambil mengulurkan sebuah permata yang ada di telapak tangannya Kamu memang adalah harta karunku Kamu bisa memberiku hadiah yang terbaik Terima kasih Kata kaisar dengan senyuman lebar di wajahnya Benarkah begitu? Kalau begitu ayah harus memberiku hadiah juga karena telah memberikan hadiah yang terbaik hari ini Kata Yang Ning sambil memeluk kaisar dengan manja Tentu saja Hadiah apa yang kamu inginkan? Kata kaisar sambil tertawa Sebelum Yang Ning mengucapkan keinginannya Yuen Chong dengan wajah yang masih agak kesal angkat bicara Ayah apa kamu benar-benar ingin melihat guru yang mengajariku? Sekarang dia tepat ada di belukan ayah Kaisar terkejut ketika mendengar hal ini lalu kemudian memandang Yong Ning untuk beberapa saat Kaisar pun kemudian bertanya Yong Ning apa kamu yang mengajari tarian itu pada kakakmu? Kini Pipi Yong Ning memerah Dan setelah matanya kesana kemari mencari alasan Dia pun kemudian berkata Benar Tapi apa yang kuajarkan adalah tarian yang indah Penampilan tadi menjadi begitu buruk itu semua karena kakak ketiga sendiri Yang tidak bisa melakukan semuanya dengan baik Mendengar ini Kaisar pun tertawa Itu benar Jika putriku yang menari itu pasti akan menjadi tarian yang sangat indah Lalu Hadiah apa yang kamu inginkan dariku? Lagi-lagi Yuen Chong diabaikan oleh Kaisar Dan kini wajah Yong Ning tampak memerah lalu dia melirik ke arah Zuo Fan Ayah Apa ayah tidak ingin mengabulkan permintaan terakhir dari Ibu Ratu? Mendengar hal ini Kaisar pun tersenyum Lalu dia berdiri dan maju beberapa langkah Yong Ning Zuo Fan Dengarkan dekretku ini Sebagai hadiahku Maka besok putri Yong Ning dan pengurus rumah tangga nomor satu di dunia Zuo Fan Akan menikah Mendengar ini semua orang terkejut Kecuali Yong Ning yang memang sudah menginginkannya Kini Zuo Fan akan menjadi miliknya Itulah yang dipikirkan oleh Yong Ning Sedangkan Zuo Fan sendiri mencibir di dalam hatinya Dia tahu bahwa ini semua sebenarnya adalah bagian dari rencana Kaisar Untuk menciptakan Sang Mata Badai Di sisi lain Pangeran Kedua tidak mau tinggal diam Dia segera berdiri dan memberikan hormat Ayah Anakmu ini juga sudah dewasa Dan sebelumnya Anakmu ini begitu tergila-gila pada gadis suci Yun Suang Jika ayah berkenan Maka tolong izinkan saya untuk menikahinya Pangeran Kedua tampak begitu bersemangat Akhirnya dia bisa membalaskan dendam Akan pelecehan Zuo Fan sebelumnya Kini dia akan mengambil gadis suci itu Dan keluarga Yun dari tangan Zuo Fan Lalu setelahnya Kaisar menjadi semakin tertarik Ketika mendengar kata-kata dari Pangeran Kedua ini Seolah Pangeran Kedua itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik Dengan begitu rencana Kaisar dapat berjalan dengan mulus Sekarang Kaisar kemudian tersenyum lalu mengumumkan Kupikir kalian adalah pasangan yang serahasi Maka dekret keduaku adalah Besok menjadi pernikahan antara Pangeran Kedua dan juga gadis suci Yun Suang Ketika suara ini jatuh Pangeran Kedua segera mengepalkan tangannya Dan mengucapkan terima kasih pada Kaisar Sedangkan Suang R tampak ketakutan Dia segera mengegam tangan Zuo Fan erat-erat Zuo Fan bisa merasakan ketakutan darinya Lalu dia kemudian menoleh ke arah Suang R dan berkata Jangan khawatir Kamu adalah orangku Dan aku tidak akan membiarkan seorang pun merebutmu dariku Mendengar hal ini Suang R merasa lebih tenang Dan pipinya pun tampak memerah Ini adalah kalimat terindah pertama setelah kematian dari kakeknya Oke sekian dulu spoileran hari ini Dan kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya hari Kamis ya Sampai jumpa lagi Semoga kalian senang dengan spoileran kali ini See you again di next video Bye